POROS TENGAH PKS, PKB, PAN, P3, dan PBB Jika partai berbasis Islam itu membentuk koalisi poros tengah Mereka bisa mengusung Capres dan Cawapres sendiri Posisi tawar partai-partai ini memang tak cukup kuat untuk mengusung Capres Jika bergabung di tiga poros yang telah ada Poros PDIP, Golkar, dan Gerindra Namun sejumlah partai Islam tampaknya menampik ajakan PKS ini PKB memilih merapat ke PDIP Bahkan menyatakan koalisi ini tinggal di Ketok Palu Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali Telah terang-terangan menyatakan dukungannya Kepada Capres Gerindra Prabowo Subianto Koalisi poros tengah yang lahir di tahun 1999 lalu Terjungkal saat Presiden Abdurrahman Wahid yang mereka usung dimakzulkan Kini masih relevankah koalisi poros tengah dibentuk kembali Ya Pak Bersa, dialog akan kembali kami lanjutkan Masih bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid Pak Hidayat, ini PKS kan sempat kemudian mengajak parpo-parpo Islam Untuk bersatu, membentuk sebuah koalisi Ini bagaimana nasibnya sampai saat ini? Ya memang Kenapa dibuat dengan melanafas seperti itu Pak? Ya kami prihatin ya karena harapan dari konstituen kita Yang adalah majoritasnya beragama Islam di Indonesia Ini kan majoritas beragama Islam Dan mereka melalui ormas-ormas sangat berharap Agar parti-parti Islam bisa berkoalisi Untuk menghadirkan sebuah calon presiden Dan calon wakil presiden dari kelompok umat Islam Kami sudah menyuarakan itu sejak sebelum pemilihan legislatif Tapi waktu itu tidak ada sambutan Mungkin karena seluruh parti Islam beberapa waktu itu Dibuat menjadi terpuruk karena Seluruh lembaga survei mengatakan bahwa parti Islam akan terpuruk Tidak akan mencapai parmen di Teresho dan lain sebagainya Jadi barangkali waktu itu semuanya menjadi amat sangat sibuk Untuk membuktikan bahwa mereka bisa eksis Sehingga ajakan itu tidak bersambut Tapi setelah kemudian pemilihan legislatif diketui hasilnya Kami, saya kembali menyampaikan hal itu Saya sampaikan kepada Pak Mahfud MD Kepada Pak Roma Irama Kepada reka-reka dari pimpinan PKB Saya bilang, ambil para karsa dong Anda kan PKB yang mendapatkan suara terbanyak Anda paling layak untuk mengundang parti-parti Islam Untuk bersinergi membuat satu koalisi tersendiri Dan apalagi kemudian Ormas-Ormas Islam juga mengundang kami untuk bertemu Termasuk yang diselenggarakan dengan MOI Sebelumnya di Cikini dan lain sebagainya Mereka menghadirkan harapan agar parti Islam ini berkoalisi Untuk kemudian bisa menghadirkan calon presiden dari kelompok parti Islam Karena memang dari si prosentase kan mereka 32 persen sekitar itu Lebih tinggi dari PDIP yang 19 persen dan lain sebagainya Tapi dalam perjalanannya komunikasi kami lakukan Rasionalisasi kita kerjakan, dialog perdebatan juga sudah dilakukan Tapi ternyata kawan-kawan mempunyai istihat politik yang berbeda-beda Seperti kereka-kereka PKB yang sudah mendekat dan hampir mendeklarasikan dengan PDIP misalnya Ya itulah realitanya Bahkan P3 yang semula sudah memberikan Bahkan lebih duluan mereka menyampaikan dukungan pada Pak Prabowo Sekalipun kemudian terjadi gonjang-ganyang di internal P3 Jadi tinggal kami dan PAN Dan itu tidak mungkin Kami mengajukan sendiri kan Kalaupun katalah PAN sekitar 7,5 persen Kami sekitar 7 persen baru 14,5 persen Itu tidak mencapai presidensial threshold yang diharapkan Apakah mungkin pertimbangannya karena koalisi Poros Tengah jadi kedua Sudah tidak relevan dengan kondisi politik saat ini? Relevansinya saya kira masih tetap bisa diperdebatkan Karena pada hakikatnya kan Kalau kita melihat bagaimana kemudian dulu Poros Tengah terbentuk Itu kan juga sesungguhnya bukan murni kelompok partai Islam Kan di dalam juga revolkan dan lain sebagainya Artinya tetap saja kemudian dulu pun juga melibatkan kelompok partai Di luar kelompok partai Islam Dan kemudian terjadilah dalam terlalu pemenangan Poros Tengah pada waktu itu Nah sekarang ini menurut saya sih Kalau dilihat dari realita hasil pemilu tahun 2014 Ternyata kan juga menghadirkan peta politik yang sungguhnya berimbang Kalau boleh disebut kelompok partai nasionalis gaya PDIP dan Gerindra Ya mereka berkisar pada angka sekitar 30 persenan juga 26 persen lah gitu Let's see 30 persen Kemudian kelompok partai nasionalis sekuler Atau partai nasionalis sehaluan dengan Golkar, Demokrat, dan lain-lain Itu juga sekitar 30 persen Kelompok Islamis atau nasionalis Islami Yang kemudian disitu ada P3, PKS, PAN, dan PKB sekitar 31 persen Ya ada keseimbangan di sana Tapi pada hakikatnya memang partai-partai mempunyai pilihan-pilihan Dan itu yang sudah mereka lakukan Dan nanti rakyat dan umat yang akan nanti memberikan penilaian Jadi sebetulnya prospek menurut Pak Hidayah sendiri Jika kemudian partai-partai Islam ini bersatu Ini sangat besar untuk bisa berbicara banyak dalam field press mendatang Ya saya berkira-kira demikian Dan itu juga menjadi harapan daripada umat-umat Islam Baupun juga dari tokoh-tokoh masyarakat Dan sesungguhnya kalaupun itu dilakukan Ya nggak perlu dicurigai Mengapa? Karena sesungguhnya Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada realita tentang keragaman Bahwa bahkan kita menyebutnya sebagai Keragaman itu ada realita Nomor dua adalah bahwa yang namanya pengelompokan Itu kan sudah terjadi Ada pengelompokan PDB dengan Nasdem Itu kan juga pengelompokan juga Kalau mereka diperbolehkan mengapa yang lain tidak diperbolehkan? Dalam konteks sistem hukum di Indonesia tidak ada yang dilanggar Nah tinggal lagi bahwa ketika kemudian terjadi koalisi part islam misalnya Bila itu terbentuk Tentu bukan dalam rangka mendirikan negara Islam Tentu ada dalam rangka untuk memakmurkan Indonesia Menghadirkan Indonesia Raya Membuat Indonesia yang adil makmur sejahtera Pancasila, UDI 45, dan lain sebagainya Jadi ini adalah sebuah realita politik yang sesungguhnya sudah berulang-ulang Jadi artinya kekhawatiran kalau koalisi Islam terbentuk Menurut saya berlebihan Tapi mungkin sejauh ini memang nampaknya sejumlah partai Islam Memiliki haluannya masing-masing seperti itu ya Pak Hidayat ya? Sama sebenarnya partai kelompok nasionalis sekuler juga Haluannya berbeda-beda Tetapi mereka juga bisa bertemu dan tidak ada masalah kan PDB dengan Nasdem tidak ada masalah Kemudian Golkar ketemu dengan Gerindra Ketemu dengan Hanura juga tidak ada masalah Dan orang sering matakan Partai Islam itu apa sih bedanya antara satu dengan yang lain? Kenapa harus kemudian membuat beragam-beragam? Pertanyaan yang salah harus ditanyakan juga Partai nasionalis sekuler juga apa bedanya Antara BPDIP dengan Nasdem dengan Gerindra Dengan Golkar apa bedanya Semuanya sebenarnya kan mirip-mirip saja Oke baik terima kasih Pak Hidayat Telah meluangkan waktunya untuk Bedah Politik Berita 1 Sukses terus untuk PKS ke depannya Ya pemirsa demikian perbincangan kami Dengan ketua fraksi PKS DPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid Tetaplah bersama kami Bedah Politik akan segera kembali Dengan tema menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!